Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Jujurnya saya beritahu, saya tidak sangka sudah berkahwin dengan awal sudah 11 tahun, rasa macam baru saja berkahwin. Demikian kata selebriti terkenal Syah Aliyah ketika ditanya mengenai bahtera perkawinannya bersama hos awal Ashari yang kini genap 11 tahun pada 4 Mei lalu. Menurut Syah, meski tidak dinafikan adanya turun naik dalam mahlegai perkawinan yang dibina, namun sebagai istri, masih banyak yang perlu dipelajari demi menjaga keharmonian bersama dua cahaya mata mereka, Lara Alana dan Lila Amina. Dalam tempo tersebut memang banyak sangat struggle dia, tidak sangka sudah selama setahun kami bagi saya tempo ini sebenarnya, masih lagi baru cuma berkat kesabaran masing-masing yang membuatkan kami, Alhamdulillah masih lagi boleh bertahan. Kami sedar ada struggle yang orang di luar sana tidak tahu, syukur masing-masing saling menyokong, malah awal banyak tunjukkan contoh yang baik pada saya, jadi itulah ini jodoh kami berdua sampai bila kami sendiri tak tahu, namun kami berdua dan coba selagi boleh. Saya jarang melitiskan air mata tak pernah dihadapan media, cuma bila berkongsi mengenai hal itu ini, bila dikenalkan balik rupanya sudah 11 tahun kami bersama. Mungkin pada orang lain ia satu tempo yang lama, tapi sebenarnya bagi diri saya kita dengar angka itu besar, namun bagi saya yang masih lagi kecil dan kecil, masih banyak yang perlu kami saling belajar katanya kepada MH. Dalam pada itu, awal juga menambah komunikasi dalam hubungan antara saling penting dalam menjaga kesejahteraan dan hubungan baik dengan pasangan. Orang di luar mungkin tidak tahu sekiranya kami bergaduh begini ke, tapi hal tersebut tidak dikongsikan kepada umum, kalau ia berlaku hanya berlaku dalam rumah saja, yang terdekat tahulah apa yang terjadi. Tetapi disebabkan itu juga, bila kami duduk dan kena balik sudah banyak perkara sebenarnya yang dilalui, jadi kami merasakan tak berbaloi untuk kita korbankan perkawinan ini untuk hal yang remeh. Saya bersyukur memandangkan Syah seorang yang berterus terang, kalau ada apa-apa masalah dia minta untuk berbincang sebagai suami saya pun suka, dari hal yang tegang belum bercakap ia akan jadi semeriknya seterusnya cuma untuk selesaikan. Sebelum berkahwin dengan Syah, saya tidak berada, berasa sedar bahwa komunikasi dalam hubungan itu sangat penting, kita bergaduh macam musuh, tapi bila kita ada komunikasi, insya Allah dapat diselesaikan. Bagi saya, itulah resepi untuk kami, ada masalah sebenarnya sebesar manapun, ia dapat diselesaikan dengan baik kata awal ketika ditemui pada menelis rumah terluka ancuran pasangan selebriti ini di Glass Hall Al-Saputi, Kuala Lumpur, Baru Bayu ini. Terus jenfo hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!